Intro Kembali bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai bagaimana kebijakan pemerintah ini membuat nanti pudik tidak diperbolehkan Saya sudah bergabung bersama Pak Maulana Yusran, Sekjen PHRI Selamat malam Pak Maulana Selamat malam Baik Pak Maulana, kebijakan yang mungkin sudah tidak baru karena tahun lalu kita juga ya mengetahui bahwa ada kebijakan yang tidak diperbolehkan mudik begitu Nah pendapat Anda seperti apa selaku pengusaha hotel dan restoran? Ya sebenarnya kalau masalah kebijakan mudik ini memang bagi sektor hotel dan restoran ya khususnya ya Itu dampaknya cukup besar ya, kenapa begitu? Karena memang kalau kita bicara wisatawan nusantara atau mistik traveler itu momentum yang paling besar itu pergerakannya dan berdampak kepada ukupensi itu adalah Lebaran orang mudik salah satunya Yang kemudian yang kedua itu nonton tahun baru dan yang terakhir libur sekolah Sisanya adalah bukan mungkin atau tibu libur cuti bersama yang lain Tapi yang terbesar, saya bicara tiga besarnya adalah itu Jadi kalau dikatakan ada larangan mudik Tentu potensi untuk sektor khususnya di hotel bukan okupensi itu akan hampir dikatakan bisa tidak ada Baik, Pak Maulah tapi kan ada yang berbeda di tahun ini dibandingkan kebijakan tahun lalu Yang pada restoran boleh buka dan tempat wisata boleh buka Apakah ini menjadi peluang untuk bisa naiknya lagi peningkatan dari restoran dan hotel, Pak? Begini, sebenarnya kalau kita bicara mudik nggak boleh tempat wisata dibuka Kita juga harus bicara bahwa sumber kegerakan itu adalah ibu kota negara Yang kita perhatikan setiap adanya mudik itu, ibu kota negara itu yang menurun Kupensinya kenapa? Karena semua penduduk yang mayoritas di ibu kota negara itu adalah pendatang Nah dengan adanya larangan mudik Justru orang-orang yang dari sumber pergerakan ini tidak akan bergerak ke pengalaman yang untuk melakukan Dan kemudian juga akan berwisata gitu Nah tentu dengan adanya perwisataan, perbolakan berwisata Penumpukan itu akan terjadi nanti di ibu kota negara dan tentu daerah-daerah di sekitar ibu kota negara Itu yang akan terjadi nantinya Jadi kalau kita lihat nanti peredaran uangnya justru tidak sampai ke daerah Karena di daerah itu ya peredarannya dengan masyarakat yang di sekitar daerah tersebut Itu yang akan terjadi nantinya Jadi wisatawan ataupun konsumen lokal belum bisa mencukupi ya Pak ya Bagaimana keuntungan dibandingkan lebaran yang seperti biasanya? Ya belum mencukup lah Justru semua impotan COVID-19 di 34 kampuji yang ada Itu kalau kita perhatikan banyak pajak terbesar itu adalah dari hotel dan restoran, PAD Nah jadi mereka itu andalan PAD dari hotel dan restoran itu adalah dari sumber pergerakan Baik mereka yang melakukan kegiatan bisnis Seperti kegiatan-kegiatan pemerintah Yang kontribusi di okupensi itu biasanya kita 30-40% Itu yang terjadi Jadi kalau kita melihat nanti apakah nanti pergerakan di daerahnya tidak cukup ya berbeda lah Justru uang itu kan sumbernya dari ibu kota negara Dari masyarakat yang tinggal di ibu kota negara Yang menyebarkan uang tersebut ke daerah Baik, keluhan atas kebijakan ini apakah sudah dibawa atau dibicarakan kepada pemerintah Pak? Apa hasilnya? Ya kami kan sudah kerap kali menyampaikan ke pemerintah Tapi pemerintah di sini kan tentu dalilnya adalah masalah Apa namanya angka virus setelah adanya liburan Kan itu yang disampaikan oleh pemerintah berkali-kali Justru pada saat kemarin setelah akhir tahun Itu terjadi peningkatan apa namanya Angka COVID itu dikatakan sampai 90% Namun di sini juga kami agak nyong juga ya Karena pada saat akhir tahun itu akan berkait naik 90% Mudik dilarang namun berwisatanya diperbolehkan Ini kan tentu akan menjadi kerancuan di masyarakat Mana yang sebenarnya yang diperbolehkan mana yang tidak gitu loh Karena apa bedanya antara mudik dan berwisata itu kan juga jadi pertanyaan nantinya Baik, kalau dari asosiasi pengusaha hotel dan restoran Sin Indiri menyiapkan strategi apa dalam menyambut lebaran ini Pak? Apalagi ada kebijakan baru dari pemerintah? Bagi kami sebenarnya upaya kan selalu kami lakukan Karena sistem ini sekarang wakil dan restoran itu kan bagaimana cara mereka berpaham Dan, apa namanya, hotelier kan selalu berupaya untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan situasi atau kondisi pada saat tersebut Program-program kami seperti staycation dan seterusnya itu tetap akan kami lakukan Namun, kita bicaranya sekarang infeksi apakah akan ada infeksi yang cukup besar Dan, sebagai contoh, staycation Staycation itu adalah yang sebenarnya paling banyak Sebetulnya adalah di tempat negara Jadi, tidak banyak juga daerah akan menerapkan yang namanya staycation itu akan berinfeksi cukup besar Terhadap putaran dibandingkan dengan suplai yang ada Namun, lebih kepada yang kami maksud tadi Sebenarnya yang kami harapkan dari liburan itu kan bukan hanya hotel dan restoran saja Tapi, impek terhadap ekonomi daerahnya tidak akan terbaru di situ Baik, bicara soal impek atau dampaknya Apa hasil dari atau laporan yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia Terkait keberlangsungan dari pengusaha hotel dan juga restoran selama ini? Kondisi saat ini kalau dari industri hotel saja Itu, bagaimana okupansi itu kan kalau kita catat dari lonjir kemarin Rata-ratanya cuma di 35% Terjadi peningkatan di kuartal keempat kemarin Dengan di bulan Desember, khususnya yang tertinggi Rata-rata bisa sampai 40-40% Namun, Januari, Februari, Maret Itu, okupansi itu terjadi kembali Menjadi rata-rata di angka 30% itu di maksimum Kemudian, kita masuk hari ini Mulai hari ini adalah bulan puasa Kemudian, bulan puasa itu terkenal dengan bulan yang lebih, apa namanya Segala aktivitas itu slow Karena mayoritas masyarakat itu adalah masyarakat muslim Dan tentu, bulan puasa itu aktivitas untuk berlibur itu kan tentu jauh berturang Biasanya itu digantikan pada saat mereka melakukan saat mudik Mudik itu, awalnya hari pertama mereka melakukan silat berahmi Mulai hari kedua, mereka biasanya berwisata bersama keluarganya Itu yang umumnya terjadi dari tahun ke tahun Baik, Pak Maulana Apa dampaknya jika kebijakan ini terus dilakukan Dan ya mungkin bisa merugikan pengusaha hotel dan juga restoran lainnya Apakah mungkin bisa sampai penutupan usaha? Kalau kita bicara penutupan usaha kan satu per satu juga sudah mulai dilakukan Karena ketidakkuatan dari pendapatan laku usaha untuk tetap bertahan di dalam situasi ini Kenapa dia merupakan pendapatan bertahan? Karena memang kita kesulitan terhadap demandnya Demand yang tiba-tiba hilang akibat ada pendapatan kebijakan dan menahan pergerakan Itulah yang berdampak kepada daya tahan dan kebijakan tersebut Nah kalau kita bicara nanti lebaran ditahan pun Ini kan situasinya akan juga bersama dengan tahun lalu Mungkin akan lebih parah ya Karena kita mulai okupansi drop itu di tahun ini dibandingkan tahun yang lalu Januari ke Januari aja sudah berbeda Situasinya lebih rendah Jauh dibandingkan tahun 2020 yang lalu Nah ini sudah berlangsung masuk bulan keempat Otomatis nanti jika lebaran itu nanti kita tidak berhasil mengangkat pertumbuhan okupansi Akan masuk 6 bulan sampai di tahun 2021 Itu yang terjadi okupansi yang cukup rendah Nah sisa dari 6 bulan tahun 2021 itu tinggal bisa memiliki cuma dibur sekolah dan libur natal dan tahun baru Itu yang menjadi harapannya lagi Dan tidak mungkin okupansi itu akan terdongkrak cukup tinggi Kenapa begitu? Karena perubahan perilaku dari kegiatan-kegiatan bisnis turism pun sudah terjadi di tahun 2020 Jadi spending pemerintah untuk melakukan kegiatan di hotel pun tidak akan terbesar tahun 2019 Nah ini tentu harapannya cuma ada di liburan dan hari-hari libur ikan yang diharapkan oleh pelaku Usaha hotel untuk mendapatkan insipensi yang dapat menambah daya tahan kepada hotel itu sendiri Baik, kalau melihat upaya yang sudah dilakukan pemerintah Seperti adanya program vaksin kepada pihak-pihak pengelola perusahaan hotel dan juga restoran Serta juga kementerian para kraft yang sudah membantu untuk menggiatkan lagi industri usaha hotel dan wisata Apa pendapat Anda? Vaksin itu sebenarnya upaya untuk mencegah dari masyarakat untuk mendapatkan lebih beratnya kasus COVID Jika nanti mereka kena COVID-nya ya Khususnya juga tugas-tugas pariwisata, tugas-tugas pariwisata kan itu niatnya Tapi kalau untuk dapat dampak pengokupansi belum ada apa-apa Kita belum merasakan ada dampaknya Di sisi lain jumlah yang dipakai pun belum membuat Di sisi lain lagi, walaupun sudah dipaksin kan bukan berarti mereka bisa boleh bergerak Atau tidak mengikuti kebijakan pemerintah dalam rangka menahan pergerakan orang Kan tidak ada dampaknya sama sekali Kemudian apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata Untuk menggerakkan pariwisata untuk di Indonesia saja Atau apapun itu berkait perwisata di Indonesia saja Itu tentu tidak akan ada infeksi bukan libur-libur yang jadi momentum Tiga momentum terbesar di Indonesia itu tidak diperkenalkan untuk orang bergerak atau berwisata Kenapa begitu? Karena memang orang bergerak berwisata di Indonesia itu momentumnya sama semua Tidak mungkin pada waktu orang tuanya bekerja atau anak tidak libur sekolah Tidak ada momentum yang libur panjang itu mereka berwisata kan Jadi kalau kita bicara wisatawan nusantara Tentu semuanya akan seragam Kapan waktu liburnya, kapan waktu bekerjanya Dan kapan waktu mereka berplanning untuk berwisata Jadi apa yang dilakukan untuk membranding berwisata di Indonesia saja Ya momentumnya juga hilang pada saat lebaran nanti Yang dari tahun ke tahun sebenarnya Lebaran itu momentumnya cukup banyak dibandakan oleh masyarakat Pertama silaturannya, kemudian berwisata Karena adanya cuti bersama Tahun ini kita kehilangan cuti bersama Yang juga akan berdampak pada sektor pariwisata Untuk mereka mendapatkan pertumbuhan pergerakan penduduk juga Baik, kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah Solusinya adalah evaluasi yang dilakukan Anda sebagai pelaku dari industri wisata ini Restoran, hotel, dan sebagainya Apakah ada poin-poin yang bisa Anda berikan kepada pemerintah Untuk bisa menengahi kebijakan ini Dan juga ada manfaatnya bagi industri Pukusan hotel dan juga restoran Pertama yang kami minta dipertimbangkan itu Dalam alasan pemerintah untuk boleh berwisata Alasan boleh berwisata itu Karena tempat wisata itu sudah menerapkan CHSE Nah di kami juga di hotel dan restoran Sudah menerapkan CHSE Itu juga menjadi pertimbangan Kenapa yang ditanggung oleh disini tidak Itu satu Kemudian yang kedua Tentu kalau hotel dan restoran Kalau hotel khususnya Jadi khususnya sangat bergantung kepada transportasi Khususnya transportasi udara Transportasi udara juga sudah mengelakkan Bagaimana mereka membuat protokol kejahatan yang cukup betar Itu sudah sama-sama kita pahamin Jadi apa yang membedakan antara Apa namanya Pegijakan boleh berwisata Kemudian juga ada Dilarangnya orang bergerak Khususnya orang bergerak Nanti pada saat mudah Kan dua-duanya juga Apa Penumpatannya juga sama Bahwa mereka sudah menerapkan protokol kejahatan Dan setiap destinasi kan Kemarin program pemerintah sendiri melalui pemerintah Sudah menerapkan protokol kejahatan Apa namanya CHSE tersebut Tidak hanya di hotel dan restoran Tapi di destinasi pariwisata Jadi seharusnya pemerintah tidak bersikap adil Dalam hal ini Sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam Mengelola kebijakan Kemudian yang kedua Yang paling penting lagi Alasan pemerintah dilarang mudik Karena adanya angka tunggu Suspek COVID-19 Nah sementara Kalau kita buka berwisata Kemarin yang disalahkan adalah Karena orang bergerak Dalam tujuan berpariwisata Berwisata Nah sementara sekarang berwisata boleh Cuma orang bergerak ke destinasi lainnya Tidak boleh Tentu ini akan menjadi kendala Bagi daerah-daerah Di luar ibu kota negara Atau yang jauh dari lingkaran ibu kota negara Seperti yang berbeda di pulau Dari Sumatera Kalimantan Sulawesi Papua Saat negara Bali Dan seterusnya Ini angka terjadi Gitu loh Ini langsungnya pemerintah Jika bisa membuat Satu kebijakan yang Memang benar-benar adil Dan bijak Dengan perwisata ini Baik kebijakan yang adil Dan fair untuk berbagai sektor Agar semuanya bisa berjalan dengan Kembali seperti normal Seperti dahulu Begitu ya Pak Maulana Terima kasih banyak Sudah bergabung Dan berbicara bersama kami Di Indonesia Bicara Selamat sehat selalu Pak Maulana Merasa kami akan kembali Sesaat lagi Kita telah bersama Indonesia Bicara